Ya oke teman-teman balik lagi sama Bang Weezy Dan yap kali ini Bang Weezy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini kita akan bahas mengenai si Jing Liu Mengenai sedikit sejarahnya dan story atau lore dari Jing Liu ini Sebelum kalian geca, kalian harus tau dulu siapa itu Jing Liu So disini sudah ada dan diberikan oleh officialnya langsung teman-teman ya Cuman kalau untuk kit belum diberikan oleh officialnya langsung Jadi ya kita harus sabar nunggu besok ya Kayaknya baru diberikan untuk ringkasan-ringkasan dari kitnya Jing Liu ini So dikatakan sang juara pedang Lofu yang terdahulu itu siapa sih Bang? Itu adalah Jing Liu Dia merupakan salah satu petinggi Shenzhou Lofu saat dulu teman-teman Sebelum terkena marah stuck ya Hanya karena kain kasa hitam menutupi mataku bukan berarti aku tidak tau apa-apa Ada banyak pertanyaan di benakmu yang tersebutnya diantara perubahan nada dan napasmu Rasa keingetauan itu menyakitkan bagai pisau Sebaiknya kamu tanyakan saja Waduh pas banget ya kita mau nanya gitu kan sama Jing Liu ini Jadi kain kasa hitam yang menutupi mata Jing Liu itu bukan sebagai style doang ya Tapi ada manfaatnya gitu guys untuk menekan marah yang ada di dalam tubuhnya Aku pernah dengar kisah tentang 5 petinggi Claude ya atau Claude Knight Aku juga dengar dari seorang pendongeng yang menciptakan saat lewat Star Watcher Avenue Sayang sekali aku tidak kenal satupun dari orang-orang yang dia bicarakan Catatan Tuan Xinian Saya tidak suka mendengar perkataanmu Kudengar legenda 5 petinggi Claude ditulis berdasarkan laporan langsung yang diperoleh dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat Kisah ini benar-benar asli dan salah satunya itu adalah Jing Liu teman-teman Untuk para petinggi ya Jing Liu, Jing Yuan, Bai Feng, Dan Feng dan si Bloody teman-teman Dimana pedangmu? Dulu sekali aku sudah membuang semua besi panjang yang ada di tanganku Saat kamu berlatih ilmu pedang sampai titik tertentu Kamu akan mengerti kalau senjata yang berwujud itu cuma beban Yang menghalangimu untuk mengungkapkan pemikiranmu Bagi seorang pengrajin yang menempat senjata Kata-kata ini mungkin cuma omong kosong belaka Catatan Beilu Pedang macam apa ini? Ini cuma bongkahan es Memangnya tanganmu tidak dingin waktu memegangnya Yang kita tahu kan si Jing Liu ini megang senjata yang bentuknya full es ya guys ya Nah masalahnya kenapa dia bisa tahan dengan es? Nah ini menjadi misteri ya Padahal itu esnya gila banget cuy Mungkin kalau kalian megang pedangnya bakalan beku ya tangan kalian Seperti itu teman-teman Kudengar jika kamu pernah mengejari jendera Jing Yuan ilmu pedang Benar banyak orang yang masih percaya kalau Jing Yuan ahli dalam strategi Tapi tidak alih dalam seni bela diri Aku juga berpikir begitu Tapi saat aku pertama kali mengajarinya Dia bertanya padaku Ada banyak jenis senjata tapi kenapa cuma memilih pedang? Dulu aku juga bertanya begitu pada guruku Nah ini gue penasaran nih gurunya Jing Liu siapa ya Jadi aku melihat ini sebagai kesempatan untuk mengajarinya ilmu pedang Selama ini dia belajar dengan baik Jauh lebih baik dari gurunya yang tidak kompeten ini Wah merendah ini Jing Liu ya Tapi semakin baik dia melakukannya semakin banyak harapan orang lain menggantungkan padanya Dan semakin banyak juga tanggungannya Tentu saja dia juga sudah tidak butuh aku untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti ini Merendah tetap merendah ya si Jing Liu ini Jendral Catatan Yang Kim Jendral pasti sangat menghargai masa-masa saat berhenti pedang Meskipun dia mengajari kuilu pedang Tapi dia jarang menunjukkan kealiannya itu Oke jadi memang Ini warisan turun-temurun ya pertanyaannya Kenapa cuma memilih pedang? Jing Liu pun pernah bertanya itu kepada gurunya Cuma disini kita tidak tahu Siapa gurunya Jing Liu Intinya buat teman-teman yang tidak tahu Jing Liu itu merupakan murid dari Jing Liu Jing Liu itu adalah gurunya guys Otomatis ya lebih tua dibanding Jing Liu Selanjutnya kamu mau kemana? Aku berjanji pada teman lamaku untuk membelah bintang-bintang di langit Waduh Mungkinkah si Bai Feng? Tapi kalau diletakkan di langit Pedang manusia cuma seukuran jarum Ya benar sih Sebelum aku menemukan pedang yang bisa membelah bintang-bintang Aku tetap melanjutkan perjalananku Catatan Mark Seven Pada akhirnya dia tetap tidak jawab dari mana asalnya Dan kemana dia akan pergi Aku jadi sedih deh Oke ini gila sih menurut gue Membelah bintang-bintang di langit Ya kan pedang ukurannya kecil gitu Sedangkan langit besar banget gitu ya guys ya Dan nggak mungkin gitu loh bakalan terbelah Kecuali ya Mungkin pedangnya Ions mungkin ya Bisa membelah bintang-bintang Yang kita tahu yang dimaksud dari bintang-bintang di langit itu adalah Sebuah bintang raksasa seperti matahari gitu kan Matahari juga merupakan salah satu bintang gitu yang kita lihat Dan ada banyak ribuan macam di galaksi-galaksi ini gitu loh Jadi akankah si Jing Liu ini bisa menemukan sebuah pedang yang bisa menghancurkan bintang-bintang? Kita tunggu aja nanti ya guys ya Oke ini adalah visualisasi karakter Jing Liu nih teman-teman Untuk standby-nya dia kayak Apa? Pusing gitu ya Marastaknya udah mulai masuk Terus dia pake kainnya itu ya Buat tutupin matanya Jadi lebih tenang lagi Seperti itu Oke kita lanjut Ini adalah penampilan skill atau talentnya nih Wah talentnya itu luar biasa ya Dia bisa membuka matanya gitu loh Jadi penutup matanya terlepas ya Keren ya Dan ini berhubungan dengan bulan Kita lanjut Nah ini ada ultimate-nya Ultimate-nya ini Wow Menghantam musuh dengan sabitan es ya Tuh Keren sih Mantap Buset Oke cuman itu aja teman-teman yang diberikan oleh official mihoyonya ya Dan kitnya masih belum tersedia mungkin besok Jadi disini kita lebih mengetahui tentang sedikit masa lalunya Jing Liu teman-teman ya Ini gue gak kebayang dia berjanji kepada teman lamanya Untuk membelah bintang-bintang Ya gimana Masuk akalnya gitu ya Tapi ya ini namanya juga high side gitu Bertemakan space gitu kan Ya mungkin aja Nanti Jing Liu bisa membelah salah satu bintang Seperti itu So gimana guys Menurut kalian mengenai Jing Liu ini Apakah kalian bakalan gacha atau tidak Ya setelah mengetahui story-nya Coba deh nanti komen di bawah ya Dan ya itu aja teman-teman Untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax